Intro Kita jelang kabar Jawa Tengah, selengkapnya kami awali dari Kota Semarang. Pemirsa petahana calon Wali Kota Semarang, Hendral Prihadi, yang sempat dinyatakan positif terpapar virus corona dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit dokter Karyadi Sumarang, kondisinya semakin membaik. Bahkan Wali Kota Semarang non-aktif ini hasil swab-nya sudah negatif. Kabar baik terkait kondisi Wali Kota Semarang non-aktif Hendral Prihadi disampaikan pejabat sementara Wali Kota Semarang, Tafib Supriyanto. Menurutnya, ia sempat berkomunikasi baik dengan Hendi, siapaan akra petahana calon Wali Kota Semarang tersebut pada hari Minggu melalui sambungan telepon. Dari komunikasinya, menurut keterangan Hendi, hasil swab pada hari Sabtu sudah dinyatakan negatif. Hendi pun mengaku kondisi badannya sudah semakin sehat. Tafib berharap tidak dalam waktu lama Hendi dapat segera menjalani aktivitasnya kembali. Namun, kapan akan diperbolehkan keluar dari rumah sakit, Tafib mengaku belum mendapat informasi pasti, karena saat ini politisi PDI Perjuangan tersebut masih dalam masa pemulihan. Alhamdulillah Mas Hendi mulai dua hari yang lalu, berarti hari Sabtu ya, itu beliau sudah baik, kita bisa telepon-teleponan, bisa weh-weh anak, dan beliau alhamdulillah sudah semakin baik. Makanya mohon doa dari masyarakat supaya Mas Hendi bisa kembali beraktifitas, karena memang ini baru recovery ya, jadi alhamdulillah sudah negatif ya, sudah negatif hari Sabtu kemarin, tinggal pemulihan aja, jadi sudah sehat. Masih di rumah sakit, tapi insya Allah sebentar lagi bisa beraktifitas kembali.